Halo Sobat UMC dimanapun Anda berada, senang sekali berjumpa lagi bersama saya Astri Ovi tentunya di Youtube series dari Cek Fakta Reproduksi Perempuan. Dan di episode kali ini kita masuk kembali ke sharing inspiratif tentunya bersama dengan Dr. Karolin Tirta Jasa SPOGK yang merupakan dokter spesialis kebidanan dan kandungan konsultan dengan subspesialis fertility dan juga hormon reproduksi. Dan beliau juga aktif sebagai ahli bedah laparoskopi di rumah sakit IMC Pulomas. Baik di samping saya sekarang sudah ada Ibu Deborah Basaria, halo Ibu dan juga dokter, halo dok. Halo apa kabar, baik apa kabarnya? Sehat dan bahagia pasti. Sehat dan bahagia itu yang paling penting ya dan yang paling utama. Baik, Ibu Deborah ini pasti banyak yang sudah mau tahu nih kira-kira kisah inspiratif apa yang bisa disampaikan oleh Ibu. Tapi sebelumnya keluhan yang pertama kali mungkin dirasakan oleh Ibu, apa sih waktu itu? Jadi saya itu mengeluh ada sakit ya, nyeri di perut kanan bawah. Oke perut kanan bawah, spesifik ya? Yes, very spesifik kanan bawah dan itu kok kayaknya on off, on off gitu. Tapi saya kan suka melakukan pemeriksaan sendiri, jadi saya suka raba-raba kok kayaknya ada yang aneh deh. Maksudnya kok ini seperti kayak ada mungkin pembesaran atau benjolan saya pikir karena mungkin ya nggak tahu organ apa persisnya. Jadi saya pikir, ah sudah lah mungkin apalah seperti itu. Jadi saya biarkan, biarkan gitu. Dan itu sudah hampir setahun, saya diemin aja nih ceritanya. Dan juga saya perhatikan siklus menstruasi saya itu tidak teratur. Dalam artian adalah kadang-kadang itu bisa dua bulan sekali. Ketika dapet itu menstruasinya banyak banget dan bikin saya itu resah gitu ya. Jadi kenapa? Pendarahan ya? Pendarahannya. Dan itu kan biasanya saya sekitar 5-6 hari selesai. Ini bisa lebih daripada itu sampai dengan 14 hari. 15 hari saya pikir mungkin karena, oh baru dapet di bulan kedua nih. Saya mikirnya begitu, ini mungkin akumulasi kali ya. Nah kemudian saya selesaikan dulu gitu semuanya lalu saya merasa mulai ada yang aneh gitu. Karena pas tidur pun dalam keadaan terlentang kok kayaknya nyeri di kanan bawah. Kok kalau saya miring ke kanan gitu ya sakit, miring ke kiri tapi kok kayaknya ada membesar gitu. Jadi dari situ saya merasa sangat cemas. Jadi itu yang saya alami Miss Ovi. Oke, jadi ada perbedaan ya yang langsung terasa ada benjolan atau pembesaran di area perut bawah kanan. Yes, betul. Jadi sangat spesifik sekali. Nah pada saat itu opsi apa yang dilakukan oleh Ibu Deborah? Apakah mungkin dengan mencari-cari dulu di Google, tanya-tanya keluarga, atau langsung mencari dokter yang tepat? Pada saat itu karena saya suka mencari tahu ya, saya pertama memang googling. Ini kalau kanan bawah itu kenapa? Lalu kemudian kalau siklus menstruasi tidak teratur itu kenapa? Jadi paling tidak kalau saya ingin membekali dulu pengetahuan saya yang mungkin terbatas sebagai awam sebelum saya dengar lebih lanjut dari dokter sebenarnya ini kenapa? Terus saya baca-baca, oh oke, ini mungkin ada kaitannya dengan organ kewanitaan. Oh ini mungkin ada miom mungkin, atau misalnya ada polip mungkin. Jadi saya semuanya serba mungkin-mungkin saja di kepala saya. Jadi tambah bingung malah ya. Karena banyak banget nih, sebenarnya yang mana. Iya bener-bener dan juga sangat-sangat takut gitu. Kan saya jadi masih awam tuh, ini tumor apa gimana gitu loh. Kayaknya saya sendiri merasa terasa gitu, ada pembangkakan gitu. Jadi sudah mikirnya tuh udah panik lah ya. Ini apa akhirnya, oke lah saya pikir cukup self-diagnose diri sendiri, gak oke banget. Kita cari dokter aja. Seperti itu sih Miss Ovi di awalnya. Baik, nah untuk jurni pencarian dokter. Itu sebelum ketemu sama dokter Karolin, apakah ada dokter-dokter sebelumnya yang dikunjungi? Atau langsung first time kayaknya dokter Karolin yang paling bikin aku klik nih. Oke, jadi waktu di awal itu aku pergi ke salah satu dokter di rumah sakit X di Jakarta. Nah kemudian abis itu diperiksa lah sama beliau gitu ya. Nah terus abis itu beliau mengatakan, oh ini memang ada sesuatu nih mungkin karena kamu mengalami obesitas. Dia bilang kayak gitu, jadi menstruasi kamu tidak teratur. Lalu pada saat itu juga saya dikasih tau, oh ya ini tuh ada miom nih tapi masih kecil ya sudah lah gak usah dulu. Dia bilang seperti itu. Nah terus saya jadi kayak tek gitu, miom, oke. Nah terus kemudian dia bilang, saya mungkin akan coba kasih dulu nih, jadi diresepkan obat seperti itu untuk membantu siklus menstruasinya lebih teratur. Jadi pada saat itu gitu ya, dibilang adalah miomnya itu belum perlu diapa-apain ceritanya. Jadi pada saat itu yaudah, oh saya terima gitu ya. Nah terus saya mikir-mikir lagi ya, kok kayaknya makin berasa gak enak gitu loh. Terus kok gak nyaman gitu ya. Jadi saya pikir-pikir, oh ya sudah lah ya, kayaknya saya harus mencari second opinion. Seperti itu ditambah juga sejak dari dokter itu, memang menstruasinya mengalami sedikit perubahan, lebih teratur, tapi kembali lagi gitu loh. Kok kayaknya menjadi tidak teratur gitu. Nah jadi saya berpikir kayaknya saya harus mencari another option pada saat itu. Seperti itu sih Miss Ovi. Oke, jadi dari awalnya sudah pernah ke dokter sebelumnya, lalu dengan keluhan yang sama balik lagi di keluhan tersebut, lalu mencari second opinion. Nah ketemu sama dokter Karol ini, awalnya gimana nih tau infonya? Oke, pertama saya itu kebetulan gitu ya, ada kolega saya yang praktek di sini juga sebagai psikolog. Nah kemudian saya tanya gitu ke beliau gitu ya, Objin siapa nih ya yang bagus? Tapi saya maunya, mohon maaf yang perempuan, saya bilang seperti itu. Lalu abis itu beliau bilang, oh ada dokter Karolin. Nah karena saya juga kembali lagi seneng googling, saya search nih dokter Karolin. Dan saya terpesona dengan latar belakang pendidikan beliau, pengalaman beliau, sama teknik-teknik yang sudah beliau terapkan ke pasiennya, terus kemudian bagaimana kipra blok. Saya search di Youtube memang gitu. Di situ saya langsung banyak membaca di situ, tapi pada saat itu saya masih di tataran mencari tahu gitu. Jadi belum ketemu sama dokter Karolin gitu kan. Jadi pas, oh kayaknya saya serah kebetulan juga tidak jauh dari rumah saya. Nah saya memutuskan deh tuh konsultasi ke dokter Karolin for the first time. Nah waktu konsultasi pertama gimana nih? Sangat ramah banget gitu kan. Jadi saya di, oke kita USG dulu ya, DAP dengan transvaginal gitu. Oke kemudian saya sebenarnya agak cemas gitu kan. Karena pada saat itu saya mohon maaf datang pun dalam kondisi menstruasi. Saya belum bersih pada saat itu. Oke. Tapi saya khawatir banget. Jadi ya sudah lah gitu, apapun yang terjadi. Saya datang, kemudian abis itu saya bilang dok mohon maaf saya masih period. Oh it's okay. Nah beliau tuh ramah banget. Dan oke kita lihat ya, kita cek bagian dalamnya. Oke baik. Nah itu membuat saya tenang gitu. Karena sesuatu katakanlah benda asing, mau dicek itu kan bikin saya nervous. Tapi beliau bilang gak sakit, it's okay. Lalu saya perhatikan, karena saya tipenya suka mengobservasi. Jadi saya perhatikan raut wajah dokter Karolin itu tapi dengan tenang. Cuman agak worried ini apa ya kira-kira yang terjadi sama bagian dalam kewanitaan saya. Terus periksa, 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 periksa. Oh oke, ini ada penebalan. Oh oke, ini ada polipolipnya. Oh oke, ini ada miomnya. Wah cukup besar ya, Deb. Saya langsung, hmmm. Terus saat itu saya bilang, oke saya percaya sama dokter Karolin. Oke apapun yang beliau sebutkan nanti pasti akan dikonsulkan ke saya. Jadi my first impression adalah very smart gitu dan juga menenangkan saya. Jadi saya cerita keluhannya kanan bawah sakit gitu. Terus abis itu saya mensulasnya tidak teratur langsung diarahkan untuk ngecekan seperti itu. Oke, karena intinya kita sebagai pasien itu yang penting nyaman. Iya. Dokternya bikin nyaman ya. Iya, itu dulu. Nah dok, kalau untuk Ibu Deborah, waktu itu apa sih diagnosisnya dan tindakan apa yang paling cocok dilakukan? Waktu itu Debbie tuh miomnya cukup besar ya, Deb. Dan ada beberapa ya, bukan cuma satu. Yang besar satu dan ada beberapa yang kecil lainnya. Di samping juga ada polip. Nah itu yang bikin rasa nggak enak. Karena kan miom itu kalau sudah terlalu besar, dia mendesak organ-organ sekitar. Termasuk usus-usus. Ya itu memang tidak nyaman seperti daya mengganjal gitu ya. Nah kebetulan kan akhirnya saya tawarkan opsi untuk laparaskopi angkat miomnya saja gitu ya, Deb. Oke. Terus sama Demi. Ya, akhirnya memutuskan untuk melakukan operasi laparaskopi waktu itu ya. Iya, pada saat itu saya tidak lagi katakanlah ragu ya. Jadi pada saat itu saya juga tahu beliau itu spesialisasinya di situ gitu. Dan beliau itu sudah belajar bahkan sampai keluar juga berkaitan dengan itu. Jadi saya pikir begitu dengar, oh tekniknya laparaskopi. Saya langsung bilang, oke dok tanggal berapa bisa dicatalkan. Saya langsung gitu tanpa panjang lagi berpikir. Seperti itu besok. Oke. Nah setelah berjalannya operasi laparaskopi itu, selanjutnya juga di tahap penyembuhan. Gimana tuh ceritanya, jurni penyembuhannya apakah lama atau justru cepat, bekas lukanya bagaimana. This is so amazing. Kenapa? Karena ternyata laparaskopi itu adalah suatu teknik yang menurut saya itu memberikan dampak luar biasa dengan kondisi tubuh yang memang masih oke banget. Dalam artian tidak banyak bekas sayatan yang mungkin teman-teman berpikir kayak begitu. Enggak sama sekali. Jadi saya cuma katakanlah diberi kayak titik gitu ya, kecil-kecil-kecil gitu dan dilakukan. Dan kebetulan ya thanks godnya tidak ada kelawit, so semuanya seperti biasa saja gitu. Dan pada saat itu bahkan proses penyembuhannya cepat banget dan saya tuh bisa melakukan aktivitas seperti semula, seperti biasa karena kebetulan ngajar juga, praktek juga seperti itu. Jadinya saya yang awalnya tuh cemas-cemas malah diyakinkan oleh dokter Karen, ini kamu lakukan aja aktivitas seperti biasa, gak ada masalah. Wah bener dok, malah saya agak ragu, bener dok, ini saya beneran boleh naik turun tangga. It's okay, dia bilang gitu. Nah saya pikir oh ternyata bener, saya tidak merasakan nyeri lagi dan proses penyembuhannya cepat banget dan saya tidak perlu katakanlah cuti untuk mengajar atau praktek. Jadi bisa langsung back kepada rutinitas seperti itu. Oke banget dan sesudah itu adalah menstruasi saya berjalan dengan baik gitu ya. Jadi siklusnya berjalan dengan baik yang saya bener-bener grateful apa yang dokter Karolin sudah lakukan adalah saya tidak merasa ada kayak penekanan lagi gitu di bagian kanan itu. So saya merasa oke semuanya feel oke kiri kanan, kayak gak merasa ada kiri kanan oke namanya. Jadi sangat-sangat terbantu sekali dengan tindakan yang dilakukan oleh dokter Karolin. Oke baik, jadi kualitas hidup juga makin membaik gitu ya dari sebelumnya. Tapi dok kalau boleh sharing sedikit di proses operasinya bagaimana tuh? Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menangani permasalahan yang dirasakan oleh Ibu Deborah? Waktu itu gak terlalu lama sekitar satu setengah sampai dua jam lah kira-kiranya ya. Karena ada perlengketan yang harus dibebaskan kemudian juga miomnya diangkat. Tapi bagus kok ya. Kita jahit lagi rahimnya kan kalau bekas miom kun berarti bolong tuh ya. Kita angkat miom, kita jahit lagi rapi terus dipasang anti perlengketan. Jadi kalau kita lihat ke dalam itu semuanya udah balik lagi mulus tuh rahimnya. Jadi sebenarnya selain kualitas hidup yang sudah dirasakan setelah operasi ini makin membaik. Sebenarnya di dalamnya juga diperbaiki ya. Jadi luar dalam makin baik seperti itu. Oke, nah untuk menutup sesi ini mungkin Ibu Deborah ada yang mau disampaikan untuk perempuan-perempuan di luar sana yang masih mengalami keluhan seperti keluhan yang Ibu Deborah rasakan sebelum operasi. Oke, saya ingin berpesan buat teman-teman perempuan khususnya. Ketika kamu mengalami keluhan jangan ragu deh. Cari dokter kandungan yang benar-benar saya yakin 100% bisa memahami apa yang kamu rasakan. Dan salah satunya yang saya rekomendasikan adalah memang dokter Karolin. Karena itu sangat membantu saya. Itu seperti kayak Tuhan memberikan malaikat dalam bentuk manusia ke saya. Karena benar ini sesuatu yang mungkin tidak kebanyakan perempuan itu nyaman gitu untuk memeriksakan diri. Jadi sekecil apapun keluhannya jangan ditunda-tunda segera konsultasikan agar kualitas hidupnya bisa tetap terjaga. Mungkin seperti itu. Betul, jadi begitu ada keluhan jangan dianggap remeh. Yes. Langsung cari bantuan yang tepat ke dokter Karolin langsung. Silaturahmi ya. Oke, terima kasih banyak Ibu Deborah. Terima kasih banyak juga dokter Karolin. Dan terima kasih tentunya Sobat IMC yang sudah menyaksikan YouTube series dari Cek Fakta Reproduksi Perempuan. Untuk episode-episode sebelumnya juga sudah bisa disaksikan di YouTube dari Rumah Sakit IMC. Kalau begitu saya Astri Ovi pamit undur diri dan sampai berjumpa di episode-episode berikutnya. Sampai jumpa. Sampai jumpa.